Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Komis yang akan datang disediakan buka kuasa insyaAllah dicukupkan oleh Allah semua InsyaAllah siapapun yang datang berapapun yang datang Allah akan cukupkan tidak akan datang kemari siapapun kecuali Allah menggerakkannya ya saya berkata sungguh-sungguh dalam majlis ini saya adalah pelayannya tamunya Rasulullah ya semua yang ada di majlis salallahu ala muhammad ini adalah tamunya Rasul dan saya meyakini InsyaAllah semuanya Allah jadikan ahli jannah berserta keluarganya InsyaAllah Allah jadikan ahli jannah di khairi hisap berserta keluarganya dan seluruh keturunannya sampai akhir jaman InsyaAllah jamaah datang ikhlas karena Allah karena tempatnya gak nyaman panas dan lain sebagainya semoga disayang Allah semuanya jadi jadi apa namanya ramadhan itu majlis kita InsyaAllah gak tutup InsyaAllah gak ada buka tutup buka tutup enggak biar pintu saja yang buka tutup pintu buka tutup majlis enggak jamaah tetap membakar semangat ya waktu berjalan Rusia perang dengan Ukraina kita lihat di televisi banyak berantem sikut sana dah ya kepingin jadi ini dan itu kepingin jabatan ini dan itu tendang sana dah supaya jabatannya mulus kepingin jabatan ini dan betul gak kurang puas dengan tituk main tendang ya sampai kakinya keselio tetapi semoga mereka juga semua disayang Allah dalam posisi hasrat nafsu itu kepingin jadi tetap melangkah menuju kuburan iya tetap melangkah menuju kuburan ini serius serius kenapa begitu sekeliling kita satu-satu di pendengah anda tadi guru kita membahas masalah tasbih belum musawarah dengan Alhamdulillah saya setuju tasbih itu alat tadi dijelaskan membantu kita untuk berjingkir mengingat Allah kalau gak ada tasbih bagaimana bisa target misalnya kepingin jikir la ilaha illallah misalnya kepingin 10 ribu bagaimana bisa tercapai gak cukup ya ah gak usah pakai tasbih kira-kira satu jam tasbihnya jikirnya bisa sekian ribu tapi nanti akan lalek akan lalek dihitung fungsinya tasbih itu cuma menghitung sahaja yang ada di hati kita tidak ada yang lain eskuali Allah setelah Allah adalah rosu jadi gak ada bidrah sama seperti sholat sholat ini kalau gak ditentukan waktunya kita gak akan disiplin betul gak ditentukan waktunya saja kita banyak yang lalek sudah dimingin-mingin amal ibadah yang paling cakep pahalanya paling disukai Allah adalah sholat di awal waktu itu pun kita banyak lalek apalagi jikir jikir gak usah pakai tasbih asean nanti tasbih berjikir la ilaih lolos setengah jemaah nanti lama-lama lupa ilang tapi kalau dicantumkan di hati apalagi kita punya tasbih yang kita senang nah ini mikir harus 5 ribu 5 ribu puturannya enak la ilah la ilah tentu kita tidak mau berbagi dengan siapapun juga kecuali kita hanya berdua dengan Allah nah yang maaf yang kita lihat di televisi berita-berita kalau kita ikuti kepala sakit ya betul gak usah diikuti biarin biarin saja manteng saja kepada Allah berjikir kepada Allah siapin kuburan yang baik siapin kuburan yang baik nanti jemaah juga lihat saya kalau saya waktu ini meninjau juga ini gak dibawa juga semoga semoga majlis ini juga dipercaya Allah seberusnya tempat ini selamanya dipercaya karena Allah untuk menegakkan laillah jabatan juga yang nempel nempel gak ada yang dibawa batu yang kunci gak ada dibawa kalau punya cincin bagus gak dibawa juga yang dibawa dosa sama amal jadi selagi masih ada kesempatan ya Allah ini gak diakuni kita tahu banyak dosa banyak salah ya Allah semua kesucian milik Allah semua kemuliaan milik Allah hamba hamba Allah yang doib banyak dosa minta diampuni ya Allah terus-terusan merayu Allah supaya diampuni udah rumusnya cuma itu saja banyak-banyak berjikir mengingat Allah setelah berjikir mengingat Allah bersolawat kepada Rasul habis itu istighfar yang banyak minta pertolongan Allah supaya meninjahnya kita indah Allah yang tolong kita melahpatkan kalimat ta'afid la ilah la ilah yang dimudahkan oleh Allah diridui oleh Allah Allah jadikan khusnul khatimah Allah jadikan kubur kita kubur kita taman-taman surga kita dimasukkan ke surga tanpa disat terus merayu Allah seperti itu kita ngomong sama saja sama Allah ya Allah kalau kena pentil koreh api itu melepuh sakit juga kena tusuk duri aja ujung tangan ini seluruh badan meriam bener gak meriam ujung kaki kena duri ujung kuku kena duri satu tubuh meriam bagaimana di dalam kubur ya saya gak akan bosan mengingatkan ini karena saya sendiri juga takut takut setiap saat ya Allah jangan-jangan sampai ya Allah kalau meninggal minta tolong begini 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 yang bisa nolongin kita cuma Allah gak ada yang lain itu saja yang disampaikan saya minta dimaafkan ya dengan pandangan mata saya dengan lisan saya dengan pikiran saya yang ada dosa sama antur semua minta dimahamin doib banyak salah minta dimahamin saja ya minta dimahamin ya semoga dibercaya Allah subhanahu wa ta'ala saya kepingin merubah tempat kubur itu kepingin bagus pengen atasnya ada kayak masjid itu lagi bingung tempatnya sebelah mana supaya jamaah dunia nyaman dolu bantu doain ini ini majelis kemarin dipasang sepat dua lagi supaya kita teralui enggak panas Alhamdulillah sudah enggak panas ya Insya Allah Insya Allah kalau minggu depan jamaahnya nambah lagi Insya Allah cukup mudah-mudahan mediannya sebagian sudah enggak ada Insya Allah kita jumpa lagi hari komis yang akan datang jamaah diharap sebelum asar sudah datang jadi setelah asar acara jikir biasa lalu memikir terakhir maulid tetap maulid tetap normal bikin terakhir lalu buka kuasa Insya Allah sholat maghrib habis sholat maghrib makan terus habis isat sholat terawih sholat terawihnya sudah lah enggak usah panjang-panjang sholat isatnya normal saja tetap kita istiqomah al-muluk tetap lalu terawihnya mungkin paling panjang dari waduhah saja supaya jamaah bisa istirahat malamnya bisa sholat masing-masing lagi di rumah malamnya sikat lagi sholat lagi kira-kira begitu Insya Insya Allah kola Rasulullah sholat Allah wa'alaihi 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 wa'alam la ilahe illa Allah la ilahe illa Allah Allah la ilahe illa la ilahe illa Allah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah sülhullah alaihi wa sallam kalimatuhakin alaiha nahya wa alaiha namut wa bihanu khatim shay'u Allah min al-aminin wa rahmatika ya Allah ya arhaman rahimin astaghfirullahaladzim 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 azim min ashaytana rajim bismillah rahman rahim alhamdulillah radul alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi wa zidah ya Rabbana wa shukru ka m'e madi jalali wajika al-kariin wa liakzim shuludhani allahumma salli ala shayyidina Muhammadin fil ala walin wa salli wa sallim ala shayyidina Muhammadin fil akhi wa salli 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 Al-Fatihah, Al-Fatihah. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.